Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera oke bertemu lagi kita dalam video Cikgu Sejarah Cikgu Zulshay jadi dalam video kali ini Cikgu akan sambung tajuk yang sebelum ini itu konflik dunia dan juga pendudukan Jepun di negara kita bab 3 jadi sekarang kita sudah di 3.3 perang dunia kedua jadi sebelum ini kita cerita tentang perang dunia pertama berlaku di Eropa saja tapi perang dunia kedua apa bezanya ialah perang dunia kedua ini berlaku di 2 kawasan pertempuran sebelum itu kita tengok time frame perang dunia pertama 1918 dia berakhir kan lepas itu 20 tahun kemudian 1939 hingga 1945 berlaku pula perang dunia kedua jadi dalam lebih kurang 20 tahun saja dunia aman tanpa peperangan jadi di peperangan dunia kedua perang dunia kedua berlaku di 2 kawasan kalau perang dunia pertama di Eropa saja kan tapi kali ini perang dunia kedua berlaku di Eropa dan juga Asia Pasifik apa maksud di Asia Pasifik Asia Pasifik ini seluruh wilayah Asia dari kepulauan Hawaii itu lautan Pasifik itu sampai lah ke tempat kita di Asia Tenggara ini boleh katakan hampir melibatkan seluruh dunia sebenarnya perang dunia kedua dan kalau di perang dunia pertama ada pakatan kita terangkan kuasa apa itu kuasa tengah lepas itu sama kuasa pakatan bertiga kalau yang tengah itu Jerman dengan Austria-Hungary itu kan dengan Endegang lepas itu pakatan bertiga Britain, Perancis, Rusia tapi kalau perang dunia kedua kita ada kuasa paksi dan kuasa bersekutu maksudnya kuasa paksi ini ada negara-negaranya dia punya geng kuasa bersekutu ini ada dia punya negara lebih kurang juga macam perang dunia pertama cuma namanya lah gelaran gelaran pakatan itu di 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 perbarui dia punya nama kayak lah macam politik negara kita lah kan dulu kayak ada geng BN lepas itu ada pakatan harapan lepas itu tiba-tiba ada memfakat nasional lepas itu ada perikatan nasional macam-macam maksudnya dia ada pakatan geng-geng dia tertentu kita bukan bercerita politik disini tapi kamu tahu juga semuanya kan kamu faham juga apa maksud pakatan itu oke jadi apakah punca sebenarnya apakah faktor tercetusnya perang dunia kedua di Eropa ini kalau macam perang dunia pertama itu sebab pembunuhan putra Austria itu kan jadi mari kita lihat apa faktornya apa sebabnya perang dunia kedua ini berlaku oke jadi disini oke dimensi oke secara umumnya ada tiga faktor oke tiga faktor tercetusnya perang oke yang pertama yaitu kemunculan ideologi baharu oke yang kedua ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Russell oke itu yang perang dunia pertama itu oke dan yang ketiga kegagalan liga bangsa-bangsa oke jadi mari kita pergi satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan oke kemunculan ideologi baru oke ketidakpuasan hati dan kegagalan liga bangsa-bangsa ini oke jadi pertama kemunculan ideologi baharu oke ideologi ini maksudnya ialah aliran pemikiran oke aliran pemikiran oke jadi bagi mengatasi masalah yang wujud oke di akibat kemuliaan ekonomi penduduk Itali dan Jerman mengadakan gerakan politik radikal oke ialah sebab lepas perang dunia pertama poin banyak negara yang mengalami masalah ekonomi terutamanya Jerman Jerman kenapa sebab mereka yang kalah kan mereka bayar pempasan oke dalam perjanjian Russell itu jadi banyaklah halangan-halangan oke banyaklah masalah yang berlaku terhadap negara yang kalah terutamanya Jerman oke jadi mereka cuba ubah oke mereka punya sistem politik oke aliran politik mereka oke sebab mereka pikir oke sampai bila kita mau begini oke kalau kita mau majukan negara kita kita kena ubah sistem politik kita baru kita boleh maju baru kita dapat bersaing dengan negara Eropa yang lain jadi itu maksudnya oke perubahan politik yang radikal radikal ini maksudnya secara apa besar-besaran oke secara bilang orang tergesa-gesa oke perubahan secara yang bilang orang drastik ya and then gerakan ini dipimpin oleh pemimpin nasionalis oke berfahaman melampau oke memang melampau lah orang punya nasionalis nih oke yaitu fascisme dan juga nazisme di Jerman oke fascism and nazism oke ya fascis dan nazi oke kamu tahu nazi kan selalu kan kita dengar Jerman oke fascism nih oke ini di Itali oke dimulakan oleh oke dibawa pimpinan Benito Mussolini oke nama dia Benito Mussolini oke di bawah parti fascis oke nah berjaya menguasai kerajaan Itali pada 1922 jadi mereka oke menang pilihan raya mereka menguasai negara oke bentuk kerajaan jadi mereka punya sistem politik ini mereka pentingkan negara sahaja oke berbanding individu penting lagi mereka buat apa sahaja oke demi kepentingan negara oke jadi mereka punya nasionalisme level apa level legend sudah lah memang melampau lah mereka punya nasionalisme oke mereka sanggup buat apa sahaja termasuk berperang oke untuk meningkatkan image negara jadi apa orang buat oke mereka oke meluaskan tanah jajahan dengan menguasai Habsha oke Utopia dan juga Albania oke Habsha ini nama Inggrisnya Utopia oke jadi mereka pun mau bersaing dengan Britain Perancis dan negara Eropa yang lain oke itu di Itali Itali pun tidak mau kalah juga oke jadi kalau mau belajar detail lagi pasal Fisism ini nanti kamu form 6 kamu belajar lah ya oke and then Nazi oke Nazism oke ataupun Nazi oke nah ini gerakan Nazi ini dibawah pimpinan Adolf Hitler oke dan parti Nazi oke oke mereka bentuk kerajaan pada tahun 1933 tiga oke apa sebenarnya persamaan Fisism dengan Nazi ini mereka ini mereka punya pemimpin negara diktator diktator ini mereka kontrol everything oke kerajaan yang kontrol semuanya diorang bukan raja oke diorang ini cuma oke golongan tentera yang ada parti politik mereka yang kuasai kerajaan oke jadi pemerintahan mereka memang ganas lah oke diorang yang kontrol everything karena pemerintahan secara diktator tidak lah musuh pun tidak berani melawan mereka secara terang terangan oke ada yang musuh politik memang habislah oke kamu fahamnya kan macam mana habisnya tuh oke jadi Nazism ini mengagungkan bangsa Jerman diorang agungkan diorang punya bangsa kita bangsa Jerman kita negara Jerman oke kita kuat kita kena berani untuk oke berperang melawan negara-negara lain oke kalau di Itali pula Fisism ini diorang begitu juga oke tapi diorang tidaklah resist seperti Jerman ini Jerman ini diorang tidak suka dengan bangsa selain Jerman kalau Fisism ini diorang majority orang Itali tapi kalau ada kaum minority kaum kulit hitam dari bangsa lain oke diorang terbuka oke open untuk menjadi sebahagian daripada rakyat Itali tapi kalau Jerman tidak oke mereka ini oke mengagungkan bangsa mereka sendiri oke sampai di Jerman tuh ada bangsa Yahudi diorang bunuh semua orang Yahudi di sana lebih 6 juta oke orang Yahudi dibunuh di Jerman diorang tidak suka ada bangsa lain oke di Jerman itu style Hitler oke diorang memang kejam juga lah ya oke dan dan oke Hitler juga berusaha untuk memulihkan apa nasionalisme Jerman oke dan dan diorang juga cuba untuk memperbesarkan angkatan tentera oke dan seterusnya menduduki apa nih Rindaland semula oke ini wilayah yang mereka kehilang apa yang mereka hilang selepas kalah peranggungan pertama oke wilayahnya oke lepas itu oke diorang tambah lah bilang ke tentera tambah diorang punya tank jet pejuang apa semua semualah alatan kita tentera admisingkan diorang oke memang diorang ready untuk berperang oke itu kemunculan ideologi baru oke fesis dan juga nazi Jerman oke dan yang kedua pula oke ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles oke jadi di Jerman sebagai negara yang perang oke yang kalah oke dalam perang dunia pertama menganggap perjanjian Versailles tidak adil dan menjejaskan kedaulatan negaranya oke perjanjian Versailles kayak memang nampak tidak adil kepada Jerman kayak memanglah Jerman kan kalah jadi siapa yang kalah dia kena ikut perjanjian oke damai lain kalau mau perang lagi kan jadi maksudnya Jerman sebenarnya tidak hak untuk protes isi kandungan perjanjian mereka terpaksa sebab mereka adalah pihak yang kalah mereka kena ikut cakap pihak yang menang jadi diorang tidak posati oke kedalatan negara mereka terjejas oke jadi oke oke apa lagi kesannya tuh diorang kehilangan tanah jajahan oke banyak lah yang diorang hilang kerugian kena bayar pempuasan jadi kesannya ekonomi mereka jatuh inflasi teruk oke duit diorang jatuh jadi semualah kehidupan rakyat semakin terjejas oke terhimpit memang hidup susah jadi jerman 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 ini pun tidak posati diubah sistem politik oke diubah diorang punya ekonomi dan diorang langgar perjanjian Wessels tuh yang merugikan mereka dan pula itali sebagai negara yang menyertai pakatan bertiga dalam peranan udara pertama tidak posati itali ini diajuan pakatan bertiga menang kan itali adalah pihak yang menang tapi diorang pun tidak posati terhadap perjanjian Wessels kenapa sebab negara lain yang menang dibagi tanah jajahan oke macam Perancis polen diorang dapat diorang dapat tanah jajahan itali nak dapat apa-apa seolah-olah itali ini tiada sumbangan pun terhadap kemenangan pihak diorang masa perang dunia pertama jadi itali pun tidak puas hati oke oke and then yang ketiga kegagalan liga bangsa-bangsa jadi liga bangsa-bangsa ini maksudnya pertubuhan ini lah bangsa-bangsa seluruh dunia oke negara-negara besar tidak dapat mengawal keamanan dunia pada masa itu oke jadi mereka ini berperanan untuk menjaga keamanan dunia oke diorang wujudkan kerjasama antarabangsa tapi gagal lah oke diorang tidak dapat menguasakan perjanjian pelucutan senjata dan mengenangi menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas perang dunia pertama oke kita sudah deal oke letak senjata jangan perang lagi oke lepas itu jangan lagi menceroboh lagi negara-negara mana-mana negara lain oke yang bukan hak kamu oke yang bukan tanah jajan kamu oke tapi liga bangsa-bangsa tidak dapat kawal oke jadi peluang untuk berlaku perang itu sangat tinggi lah oke anytime boleh berlaku perang oke jadi apa yang berlaku oke apa cabarnya oke oke selepas perang dunia pertama oke krisis Manchuria 1931 hingga 1933 oke Jepun menakluki menjajah Manchuria oke itu wilayah di bawah penguasaan China China ini Manchuria ini kerajaan meraja terakhir di China oke sistem meraja terakhir Manchuria oke Jepun jajah China itu dia punya bahasa modanya dan perjanjian perlucutan senjata 1932 hingga 1934 oke Jerman daripada keluar daripada liga bangsa-bangsa dan memperbesarkan angkatan tenteranya secara terbuka oke Jerman secara terbuka melanggar perjanjian dia keluar dari persatuan oke liga bangsa-bangsa ini oke dia keluar oke saya tidak mau join sudah geng kamu oke saya tidak mau terikat sudah terikat sudah dengan liga bangsa-bangsa jadi Jerman tambah dia punya tentera kuatkan kekuatan ketenteraannya oke memang ready untuk perang oke ya mereka mau repeat nih tidak perlu hati kalah kan perang dunia pertama oke and then krisis Habsha oke 1935 hingga 1936 oke Italy menyerang Habsha di Afrika oke ya Afrika utara jadi France eh Italy dengan Jerman melanggar perjanjian tidak dapat kawal sudah oke jadi kalau kalau macam di Eropa sana nih Italy dengan Jerman ini ibarat budak nakal diorang lah ini bilang orang yang antara watak jahat lah kalau kamu nampak film-film Amerika pun yang dulu-dulu kalau perang-perang memang siapa musuhnya Jerman kan kalau yang film modern pula siapa musuh Rusia Korea Utara itulah musuh diorang sekarang China lagi jadi kalau sentimen kebencian terhadap Jerman ini masih mendebalah sekarang di Eropa tapi tidak semualah sebab mungkin dendam perang dunia pertama dendam perang dunia kedua masih ada lagi diteruskan lagi kebencian itu oleh anak cucu mereka veteran perang ini oke jadi tidak dapat lah oke ya tidak dapat oke elak perang dunia kedua siapa puncanya Jerman dan juga Italia itu yang berlaku di Eropa itulah punca-punca berlakunya perang dunia kedua oke kemunculan ideologi baharu oke ubah sistem politiknya fesis dan juga nazi oke dan tidak puasan hati terhadap penyanyi themselves oke dan kegagalan negara-negara bangsa-bangsa untuk mengawal negara-negara seperti Jerman dan Italia itulah puncanya perangan oke ya perang dunia kedua akhirnya oke bagaimana start perang dunia kedua oke ini kita sambung di video seterusnya lepas ini kita rehat dulu oke ya selamat menikmati